I have to go, oh na 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 Anjing bobo, oh anjing bobo Kalau tidak bobo, digigit temennya Nah gitu ya, udah gak usah marah-marah lagi Gak usah marah-marah lagi Ya Sahab Ini Rios, bukan apa Tung Ini Rios, bukan apa Tung Ini ada yang aslinya Bukan, ini asli Ini aslinya Ini asli Iya itu asli Dia ngeliatin bonekanya Pak Albert Ini tadi bonekanya, ini bukan boneka Ini tadi anjingnya marah-marah Terus saya nyanyiin Sebenarnya nyanyiin buat dia itu Saya terinspirasi dari video ini cara membujuk anjing yang sedang marah Ada namanya anjing berjenis husky bernama Maya Dia lagi marah-marah Nah, sang pemilik punya cara unik supaya anjingnya mau bayikan lagi Yaitu dia nyanyi lagu kesukaan si Maya itu Marah-marah It's just a day of Tunggu, sal impossible Ambil Tunggu, tunggu Tunggu Yaitu Maya Tunggu Jenisnya Alaskan Malamut dia. Alaskan Malamut. Gede banget ya mas ya? Iya lumayan lah lumayan gede. Besarnya sampai mana? Besarnya segini beratnya sekitar 48an lah. Wah semanusia terbelanja. Ini berapa kali ini? Ini 4 tahun sekarang dia. Ini jenis langka apa banyak sebenarnya disini? Sebenarnya sih di Indonesia sekarang udah gak terlalu langka lagi ya. Udah mulai banyak. Tapi yang dari Eropa masih lumayan langka. Jadi lebih mirip warnanya lebih mirip ke warna serigala gitu. Iya makanya keren banget ini. Keren banget. Dan ini anjing family maksudnya main banget ya sama anak keluarga ya? Iya dia sama orang baik banget tapi sama anjing lain agak dominan. Dilatih juga mas? Iya saya latih semua sendiri. Ini dari umur berapa punya? Saya pelihara dari umur 4 bulan dia. Sekarang udah 4 tahun ya? Sekarang 4 tahun. Wah udah keren banget sih. Udah ikrit banget kamu ya? Perawatannya ribet gak sih kan anjing besar? Gak terlalu ribet sih ya. Paling cuma kita perhatiin dia gak boleh terlalu panas. Jadi kalau misalnya kita latih dari kecil ya paling keluarnya mulai dari pagi. Gak langsung siang-siang panas terik. Terus sore ya gitu-gitu aja sih. Karena emang ini anjing dari Eropa kan ya? Ya jadi biasa dengan udara dingin. Kalau udara panas kasihan dia. Ini ada atras siapa mas Yajoron? Gak bisa diajak ngomong gitu-gitu aja sih paling. Oh ya? Ya bisa. Spike demiknya siapa nih? How? Ya ada yang ganteng-ganteng. Sebenernya banyak lagi trik-triknya cuman mengharuskan dia buat berdiri. Oh. Up. High five dulu. High five. Licin gak kalau kamu loncat? Liliatin, liliatin. Sini-sini. Sini-sini. Sikan-sikan kamu sih. Sini-sini. Saya kaget ya. Gak apa-apa. Udah sering. Baik. Jump. Eh licin-licin kayaknya licin deh. Sini aja aja. Licin-licin. Sit. Sit. Hop. Hop. Sih. Ucum. Good boy. Tapi ini termasuk yang mudah untuk dilatih atau? Nah sebenernya sih malamut gak terlalu susah, gak terlalu gampang buat dilatih ya. Malamut tuh sebenernya kayak agak bebel gitu. Karena mungkin lebih deket ke nenek moyangnya serigala. Jadi kalaupun kita latih, kadang-kadang dia ngelakuin perintahnya tuh kayak ngomel-ngomel gitu. Terus sebenernya kayak tadi yang dia, saya suruh sit down dan segala macem. Dia ngelakuin tapi kayak ngedumel gitu. Oh gitu. Oh gitu. Tapi ngapain sih lu? Ngapain sih gitu? Iya gitu. Lalu ngomong-ngomong soal anjing ini ada anjing yang berteman dengan burung hantu. Ini ada persahabatan yang tidak biasa antara seekor anjing dan burung hantu. Nama anjingnya Ingo, dia terlihat sudah beberapa tahun terakhir akrab banget dengan burung hantu bernama Poldi. Keduanya merupakan hewan peliharaan dari seorang fotografer bernama Tanya Brand. Yang kemudian berhasil mengabadikan beberapa momen saat Ingo dan Poldi bersama. Tuh ditemenan sama burung, Pak. Anteng aja deh. Anteng. Dia nggak suka kalau digangguin dipegang kumis ini mulai cabut-cabut-cabut. Kalau harga malamut itu range-nya seberapa sih? Dulu Spike saya beli itu di Rp22.500.000. Perawatan bulunya pasti suka-suka rontok masih ya, Mas? Mas, dia ada kayak masa kerontokan bulunya sekitar 6 bulan sekali lah. Ini kita coba lihat nih ada foto-fotonya Spike, katanya Spike ini fotogenik. Wih keren, gagah banget ya. Cabang banget. Gagah dia. Itu kamu tuh, Spike. Tuh lihat tuh. Itu di Jogja. Bagus ya. Di Jogja naik pesawat? Iya, naik pesawatnya di Malang. Keren. Kalau anjing itu kalau berpergian ini nggak sih, ribet nggak sih? Nggak terlalu sih. Nah ini di Pasir Timbu, Jogja. Kamu fotogenik ya. Keren banget ya. Berarti dia nih suka traveling Spike nih. Bener, suka traveling. Udah kemana aja nih Spike? Kemarin kita baru sebulan tinggal di Bali. Baru pulang, nanti ada rencana lagi ke Labuan Bajo. Bulan 6. Oh, Labuan Bajo. Sih diajak ya kalau Spike, pasti diajak. Ikut, Spike-nya ikut. Tips juga buat sahabat pagi yang punya peliharaan, terus masih ragu-ragu ngajak berpergian. Apalagi traveling-nya pakai pesawat gitu. Apa aja sih tips yang harus disiapkan? Sebenarnya sih bisa karena biasa lah ya. Ada anjing yang naik mobil aja takut, apalagi naik pesawat. Mungkin orang berpikir aja kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngebiasain segala sesuatunya itu nggak bisa langsung instan. Jadi harus step by step. Jadi kayak mulai naik pesawat. Naik pesawat yang deket, sama-sama bisa yang jauh. Terus kalau misalnya naik pesawat pun kita ada kandang khususnya namanya pet travel box. Jadi spesies Spike dalam situ. Terus ditaruh di bagasi dan biasanya orang-orang di bandara udah ngerti sih penataannya gimana. Masih ngomongin soal hewan peliharaan ini ada Secret. Anjing yang sangat pintar, seekor anjing bernama Secret. Menjadi salah satu anjing yang sangat pintar, dia bisa mengerjakan apa aja? Mulai dari olahraga, melukis, sampai bermain musik. Wow, coba kita lihat ya. Eh, melukis. Bu is pintar. Melukis, oh main musik. Mau main piano lebih ke mencet-mencet ya. Oh, balet. Ya, om lu juga. Aduh, menarik. Lihat gak tadi si Secret. Ini juga sepat main film? Nanti dia 14 Februari, filmnya tayang. Judulnya Evil, I'm in love 2. Ada di situ? Ada, dia main. Evil, I'm in love 2? Evil, I'm in love 2. Nah, ini ngarahinnya untuk kalau film? Kemarin, ya kebetulan kemarin si emang saya ditunjuk juga sama si Rizal Mantovani kan buat jadi animal directornya. Jadi, saya ngarahin Spike dari belakang kamera. Lumayan agak ribet sih, lumayan agak susah. Karena shooting sama si Spike ini, shooting sama anjing, sama kayak kita shooting sama anak bayi aja. Oke, gitu. Supaya denger kamera kan. Cuman, ibaratnya persiapannya pada saat shooting, saya udah latih duluan. Jadi, kayak Spike suruh saya tunggu sana, abis itu saya suruh hold dari jauh, dia harus bisa gitu. Jadi, dia bisa dipraktekin pada saat shooting. Ntar kamu kalau kamera ngejem, kamu harus diem ya. Iya, harus bergaya ya. Iya, harus bergaya. Oh, itu itu behind the scene-nya ya? Iya, ini behind the scene-nya. Dia jadi peliharaannya Tita? Dia peliharaannya Martino Lio. Martino Lio itu ada nanti nonton. Oke, ini sekarang buat teman-teman yang mau pelihara jenis seperti ini, boleh di-sharing Mas Ejron. Kira-kira gimana aja tips-nya. Tips-nya buat teman-teman yang mau melihara-alaskan mahal amut, pertama, yang paling utama, tentuin dulu. Kalau misalnya mau pelihara mahal amut, fokus. Kita harus tahu kalau mahal amut itu anjing yang nggak terlalu gampang dipelihara. Jadi, jangan nanti kecil-kecil lucu dipelihara, abis itu gedenya cari orang yang bisa adopsi. Jangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya paling jangan terlalu sering main di lantai. Akan ngerusak kaki belakangnya, karena dia anjing besar. Habis itu dibiasain dari kecil, udah jalan pagi sama sore, supaya dia bisa beradaptasi sama cuaca Indonesia yang panas. Selesai daripada itu, ya paling tinggal kasih obat kutu yang rutin. Karena kalau misalnya dia kutuan, kita nggak bisa nyari kutunya. Saking lebati bulunya. Obat kutu yang rutin itu akan ngebantu dia supaya dia tetap sehat. Takutnya kalau sampai ada kutu, ntar dibikin ajang pencarian kutu kan. Making repotnya kan nyari kutu. Iya, APK gedenya ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Ezron dan juga Spike. Terima kasih. Sudah mampir ke pagi-pagi. Aku nantarin dulu deh Spike sama Ezron ya. Ini anjing artis ini udah ngetop. Udah, main film. Yuk, Mas Ezron. Yuk, Spike yuk. Yuk. Nah, mengerti dia. Oh, gitu ya anjingnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Mario. Oh iya. Oh iya, saya Mario. Nanti belum ketemu ya Pak Albert ya? Iya, iya, belum. Ini pamannya Pak Andre. Iya. Saya hobi koleksi binatang-binatang. Oh, ini. Jadi tadi ketemu Mita. Dia bilang kalau emang mau kesini titipin. Katanya tadi nyari makanan burung ya? Nyari jagung kan ya? Jagung, jagung. Nah, ini dibawa ini jagung. Ini sih snack. Ini bukan makanan burung. Jagung. Ini makanan saya. Tapi rasa jagung. Memang betul. Tapi yang dimaksud bukan gini jagungnya. Jadi? Nah, ini kita... Tapi kan tak selamanya jagung itu bisa direbung. Tak selamanya. Iya, iya. Itu lagu ya Pak ini. Saya kasih tau ya. Iya, ini Mas Mario juga nih saya kasih tau nih. Jadi sebetulnya untuk beri makan burung itu jagungnya bukan jagung seperti ini. Berarti? Ini ada seorang pria memberi makan untuk 3.000 burung selama 17 tahun. Wih dih. Namanya Harsuk Bhaidobaria. Dia ini orang India. Karena dia kepeduliannya untuk memberi makan sekitar 3.000 burung setiap hari. Maka dia dijuluki sebagai... Hanky burung ya? Bukan. The Birdman. Oh, Birdman. The Birdman. Iya. Selama 17 tahun terakhir, ia menyiapkan makanan menyediakan ladang seluas 4 hektare. Serta membangun rumah-rumah untuk burung berlindung saat musim hujan. Banyak amat. Awal tahun 2000. Ini rumah khusus burung ya? Dia menggunakan milet, sejenis bahan makanan yang diberikan oleh tetangganya saat dia sedang sakit. Karena banyaknya sisa milet, ia pun memberikan pada sekumpulan burung di depan rumahnya. Dan sejak itulah semakin banyak burung yang datang dari berbagai jenis. Rupanya makanan milet itu menarik perhatian burung-burung. Karena sama ya kayak yang didukun ya, milet juga. Milet kalau itu. Jadi dia menemukan burung. Tapi dia ngasih makan burung jadi Birdman. Aku pengen jadi Albertman bisa nggak? Albert. Ngasih makan Albert berarti. Ngasih makan Albert. Albertman. Albertman. Hestimen? Hestimen. Hestimen. Marmel. Mau coba, mau ya? Ayo, ngantri. Bapak Mario sendiri juga punya peliharaan burung di rumah atau binatawan? Dulu saya, dulu. Tapi lebih ke mama sih. Mama memang senang. Jadi dulu tuh delapan kandang lah. Cuman ya karena mama senang. Terus kalau almarhum papa kan emang dia senangnya alam. Jadi yaudah dibikin deh tuh satu taman yang ada burungnya, ada apa segala macem. Oh, sekarang udah nggak pelihara hewan lagi. Males katanya repot. Iya, harus fokus. Kepersihannya segala macem. Kayak tadi nih, bahwa popcorn rasa jagung, nggak boleh. Nggak boleh. Harus jagung beneran. Harus beneran. Memang harus diperhatiin beneran. Ini ada lagi tupai. Seekor tupai yang masih sering mengunjungi keluarga yang menyelamatkan dia. Jadi tupai ini rupanya balas budi ya. Tahun 2009, keluarga Brandly menyelamatkan seekor bayi tupai yang terluka karena diserang oleh burung. Bayi tupai itu pun diberi nama Bella. Bella dirawat sampai sembuh dan kemudian tupai tersebut dilepas ke habitatnya. Jadi sempat menghilang beberapa bulan, tapi Bella itu ternyata balik lagi ke keluarga yang pernah menyelamatkannya. Dan selalu nunggu di depan pintu sampai pemilik rumah membukakan pintunya. Jadi sejak saat itu dia sering datang berkunjung, minta makanan, dan selalu disiapin kacang kesukaannya. Jadi nggak dipelihara, tapi dia selalu berkunjung. Oh, semacam mudik ya. Mudik ya, jadi udah kayak rumahnya sendiri. Udah kayak rumah sendiri, bener-bener. Iya, iya, iya. Tupai, jadi tupai itu dua. Tupai itu bayar? Pai, bayar, berarti dua kali bayar. Tupai. Iya, iya. Karen tuh seperti dapet kawan ya, ya. Kamu kayak udah merasa cocok ya. Iya, bener-bener. Saya lebih akrab sama Albert yang pernah ada. Albert men. Albert men. Udah dikasih makan, jadi kan Albert men. Iya, iya. Ini ada Twitter dari Sabat Pagi, coba kita lihat. Coba, kita lihat. Dari Nana underscore Imowet ya. Oke, Nana Imowet. Katanya minta tips oi-oi. Udah, abis ini nanti kita bahas soal tips oi-oi. Iya, iya. Itu adalah tips oi-oi. Iya, iya. Tidak pernah, Mas Waryo? Oi. Nanti kita ajak, Mas Waryo. Kita tetap berbagi-bagi. Semangat. Oi. 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 Terima kasih.